Haleluya, shalom. Kita bersuka cita hari ini ada dalam rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Sudara yang beribadah secara live streaming, secara online juga percayalah Tuhan juga memberkati Sudara. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama dua tiga. Tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Bapak, Ibu, Sudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca ini adalah sebuah bagian Alkitab yang sangat penting dan banyak sekali berkat rohani yang bisa kita gali dari kebenaran ini. Tetapi hari ini saya hanya akan membatasi pada beberapa hal saja. Di dalam firman Tuhan ini mengacarkan kita tentang pengacaran keselamatan bahwa orang yang akan diselamatkan, tidak dikumpulkan, orang dicampakan ke dalam api lalu dibakar. Itu adalah orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus, Alkitab berkata kita harus berbuah. Dan untuk berbuah kita harus siap untuk selalu dibersihkan oleh firman Tuhan. Nah hari ini Bapak, Ibu, Sudara kita rindu agar supaya firman Tuhan membersihkan kita kembali. Katakan amin. Supaya kita semakin banyak berbuah sehingga melalui hidup kita, Bapak kita di sorga dipermuliakan. Tetapi yang jadi fokus kita pada hari ini adalah ayat yang ketujuh. Ini ayat favorit, Sudara-sudara. Karena semua orang suka dengan ini. Tetapi ayat ini juga kayak jebakan Batman, Sudara-sudara. Ini ayat ini juga bisa mengecewakan kita. Ayat ini bisa kita kemudian mencurgai Tuhan tentang kebenaran firman. Tetapi saya sungguh percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Katakan amin. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Soal ayat firman Tuhan ini Sudara-sudara seperti yang saya sampaikan tadi bahwa orang bisa punya banyak pemahaman Sudara-sudara. Berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan ilmu hermeneutiknya, ilmu menafsir firman Tuhannya. Atau berdasarkan pengalaman pribadinya Sudara-sudara. Dan banyak orang kemudian menyimpulkan ayat ini secara berbeda-beda. Ada yang berkata bahwa ayat ini ya enggak benarlah. Karena selama ini Tuhan bilang minta apa saja. Saya bukan apa saja yang saya minta. Cuma minta satu-satu aja enggak dijawab pasal Tuhan. Yang berikut yang saya banyak dengar adalah orang kemudian mulai memilah bahwa firman Tuhan ini bukan untuk jasmani tetapi rohani saja. Jadi kalau hal-hal rohani kita minta pasti dapat hal-hal jasmani relatif. Tapi ada orang lain yang fanatik sekali dengan ayat ini hanya untuk hal-hal jasmani saja. Jadi mintalah apa saja yang dia minta cuma jasmani terus. Minta mobil, minta rumah, minta sepeda motor, minta apa gitu loh. Sudara-sudara dan orang kelompok ini ada yang mantap karena diberikan tetapi ada juga yang enggak mantap karena merasa Tuhan tidak mengabulkan doa-doanya. Nah Bapak Ibu Sudara, saya tidak tahu Sudara yang mana Sudara-sudara tetapi saya ingin mengajak Sudara untuk memahami firman Tuhan ini dengan simple saja. Yaitu mempercaya apa yang tertulis. Katakan amin. Nggak usah terlalu banyak pikir kita terima saja. Karena Alkitab berkata begini, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja. Yesus berkata mintalah apa saja. Jadi enggak ada klasifikasi. Tuhan Yesus berkata mintalah hal rohani saja. Mintalah hal jasmani saja. Mintalah yang ringan-ringan saja. Atau mintalah yang berat-berat saja. Sudara-sudara ada seorang teman saya yang berkata begini. Saya adalah pendeta kesembuhan ilahi bagian khusus penyakit-penyakit ringan. Gatal-gatal sekudas karakurap. Yang berat-berat. Jangan datang sama saya. Renat won ke itu. Yang berat-berat. Nah Bapak Ibu Sudara, tentang kita minta kepada Tuhan enggak ada klasifikasi. Apa saja? Mari bilang sama temannya apa saja. Apa saja? Tuhan enggak pernah membatasi. Karena memang Tuhan tidak terbatas. Katakan amin. Tuhan dengan kuasanya yang hebat itu tidak pernah terbatas. Jadi apa saja? Apa saja yang kita sukai. Keinginanmu, kerinduanmu apa saja. Maka kamu ketika minta kepada Bapak. Dia akan memberikan kepadamu. Tetapi sedara-sedara mengapa? Nah pada akhirnya kita suka mencurigai Tuhan. Ini betul apa enggak? Karena ternyata kok enggak banyak yang jadi pengalaman. Problemnya adalah ternyata ayat ini juga kan ada bagian yang pertama. Bukan cuma ayat ini firman Tuhan. Minta lah apa saja bukan. Ada bagian terdahulunya. Yaitu jika kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dan yang dimaksud oleh Tuhan tinggallah di dalam aku itu sama dengan ranting yang tinggal di pokok anggur. Kalau kita ngomong ini berbicara tentang kesetiaan, kemantapan, tentang kokoh, tentang konsistensi. Sedara-sedara karena kita enggak pernah lihat ranting pohon itu minggu ini putus, minggu depan nyambung lagi. Enggak ada. Kita kalau punya pohon. Itu ranting yang melekat di pohon itu permanen. Permanen. Jadi tinggal itu harusnya permanen. Anak-anak Tuhan tidak boleh datang dan pergi. Harus permanen. Dan yang permanen itulah yang punya peluang untuk menikmati berkat Tuhan. Jawaban doa yang pasti. Yang kedua sedara-sedara. Kita tinggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Sedara-sedara yang terkasih ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita. Ini hebat sekali sedara-sedara. Saya sudah sampaikan berkali-kali dalam beberapa minggu terakhir ini. Bahwa firman Tuhan itu adalah luapan isi hati Tuhan. Karena setiap perkataan meluap dari hati. Jadi firman Tuhan saya percaya itu meluap dari hatinya Tuhan. Dan yang meluap dari hatinya Tuhan pasti hatinya Tuhan. Dan ketika kita terima firman Tuhan, kita menerima hati Tuhan. Ketika hati Tuhan bersatu dengan hati kita. Hati kita akan menjadi sumber kehidupan yang dasyat dan luar biasa. Karena yang memancar dari hati kita adalah hati Yesus itu sendiri. Dan pada akhirnya kita akan hidup sama seperti Yesus. Seorang anak Tuhan yang menerima firman Tuhan itu pasti jadi luar biasa. Kalau dia hidup seperti Yesus ya, ya pasti hebat sekali sudah-sudara. Pasti dasyat sekali. Mengapa saya suka ulang-ulang ini? Karena memang ayat tulis, ayat firman Tuhan tulis bahwa hidup kita ditentukan oleh hati kita. Amin. Amsal pasal yang ke 23 ayat 4 ya. Amsal 4 ayat 23. Saya terbalik ya. Coba. Oke, kita baca bersama dua-tiga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu sumber kehidupan. Kalau hati kita bersatu dengan hati Yesus. Maka yang akan terpancar dari hati kita adalah hati Yesus itu sendiri. Dan itu akan memberikan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Nah inilah yang menjadikan orang Kristen itu luar biasa. Dan orang seperti ini ketika dia minta apa saja. Maka Bapak di sorga akan melakukannya. Haleluya. Jadi saudara-saudara saya rindu kita selalu menerima firman Tuhan. Dan yang dimaksud oleh firman, oleh Yesus itu firmanku itu apa? Secara spesifik adalah apa yang diajarkan. Jadi apa yang diajarkan. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang kita mulai dari ayat 19 dan ayat yang ke-20. Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan saya adalah murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Saya berharap semua sudah dibaptis. Yang belum dibaptis nanti ikut kelas dan kita baptis. Karena ini perintah Tuhan. Katakan amin. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi apa yang telah kuperintahkan. Jadi firman Tuhan ini ketika datang kepada murid-murid Tuhan menjelang kenaikannya ke sorga. Tuhan berkata ajarkan apa yang telah kuperintahkan. Nah kadang-kadang di dunia teologi ya sudah sedar di gereja-gereja orang suka fanatik dengan ini, fanatik dengan itu. Saya mau sampaikan kepada anak Tuhan GPD Philadelphia mari kita juga fanatik dengan pengajaran Yesus. Katakan amin. Kalau saya strukturkan Alkitab Perjanjian Baru. Injil itu adalah seperti pembukaan undang-undang dasar 1945. Pembukaannya, kemudian ada undang-undang dasarnya sebagai pengejauan tahan. Sebagai penjabaran dari pembukaan undang-undang dasar. Di sana ada dasar negara di pembukaan, ada prinsip-prinsip negara, ada tujuan negara. Dan lain sebagainya. Kemudian saudara-saudara diatur undang-undangnya. Injil itu adalah seperti pembukaan undang-undang dasar. Undang-undangnya ditulis oleh rasul-rasul. Kalau ada undang-undang melawan pembukaan undang-undang dasar, maka undang-undang ini akan juga dibatalkan. Kalau kita kelompokkan jadi satu undang-undang dasar 1945 itu pembukaan dan batang tubuhnya isinya. Maka undang-undang berikutnya itu tidak boleh melawan undang-undang yang lebih utama ini. Jadi kalau kita belajar surat-surat lantas bertentangan dengan Injil, maka saya percaya yang salah bukan yang menulis surat-surat itu. Termasuk surat Roma yang ditulis oleh Paulus dan banyak surat lainnya. Surat yang ditulis oleh Yohanes, surat yang ditulis oleh Petrus, surat yang ditulis oleh murid-murid yang lain saudara-saudara. Saya yakin pasti itu tidak akan melawan Injil. Karena mereka semua mengenal Injil dengan benar dan mereka berusaha menerangkan lebih jelas lagi. Jadi kalau kita mempelajari firman Tuhan dan pada akhirnya kita seperti ada sebuah gereja. Gereja Kristen Rasul Paulus. Ini anda baca Injil, anda baca suratan Petrus, yang anda baca cuma 14 surat Paulus. Menurut saya ini mah agak sedikit kurang betul. Dibilang tersesat juga mungkin enggak, tetapi kurang benar. Karena ini mengenapi apa yang dicatat di dalam kitab Korintus. Bahwa jemaat Korintus itu memang sudah ada blok-blok. Ada yang mereka bilang, saya golongan Kristus, saya golongan Paulus, saya golongan Petrus. Jadi itu kolom-kolom ini sudah dari dulu ada. Jadi kalau sekarang ada juga sudah enggak terlalu mengherankan. Tetapi firman Tuhan menegur. Bahwa tidak boleh seperti itu. Kristen itu harus satu, katakan amin. Harus sungguh-sungguh percayakan Yesus sebagai juruselamat. Menerima pengajaran yang telah diajarkan Yesus. Dan untuk mengerti dengan lebih baik, belajar surat-surat yang ditulis oleh para rasul. Dan saya yakin ini akan jadi sebuah pemahaman yang utuh. Nah Bapak Ibu Saudara itu sebabnya, Bagi kita anak-anak Tuhan di gereja ini, Jangan pernah melupakan apa yang diajarkan Yesus secara langsung. Katakan amin. Karena kalau kita tinggal di dalamnya, Maka ketika kita berdoa, doa kita berkuasa. Doa kita itu dahsyat. Doa kita akan menjadi doa yang powerful. Yang ketika kita berdoa kuasa Allah, Akan mewujudkan apa yang kita doakan. Katakan amin. Mari kita akan melihat sedikit contoh. Seperti yang saya sampaikan pada dua minggu lalu, Masalah terbesar dari orang Kristen adalah, Karena tidak menghidupi pengajaran Yesus. Tidak berjalan dalam firmannya Yesus. Saya enggak tahu saudara-saudara apakah engkau berjalan dalam firman Yesus atau tidak. Saya ingin kita mengecek sama-sama hari ini. Mari kita bilang, ayo kita opname. Kita stok opname hari ini. Tentang nilai-nilai kekristianan kita. Saudara-saudara, saya punya hotba di tahun 2020. Seri pengajaran hotba di bukit. Ada berapa bulan saya hotba karena panjang sekali. Saya berharap ini nanti akan muncul lagi dengan judul yang lebih jelas. Supaya kalau saudara-saudara rindu mendengarkannya lagi. Saudara-saudara boleh mendengarkan. Saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Gembala tadi malam. Saya ikut di sebuah acara, di sebuah rapat nasional. Saudara-saudara, rapat pemimpin-pemimpin. Pendeta. Dan ada seorang hamba Tuhan yang suka menulis buku. Dia katakan begini. Sebenarnya, kalau kita berbicara tentang Indonesia kita perlu berbangga. Karena sebenarnya peradaban di Indonesia itu, itu sudah sangat lama. Jadi dimulai dari Timur Tengah, menyebar ke Eropa, ke Cina. Itu kemudian ke Indonesia katanya dia. Itu sebabnya di Indonesia ada temuan-temuan yang sangat menajubkan. Salah satunya Borobudur. Tetapi mengapa sejarah peradaban itu hilang? Karena orang Indonesia punya satu kelemahan. Yaitu tidak suka menulis. Sedangkan orang Israel dari 7 ribu tahun lalu, apapun yang terjadi mereka tulis. Ada tulisan-tulisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada kemudian ada orang-orang khusus yang punya tugas untuk menyalin kembali semua tulisan. Termasuk kitab PSI yang ditemukan di dekat laut mati di sana itu. Itu mengapa ditemukan karena ada sekelompok orang yang mengkhususkan diri untuk menyalin kembali tulisan-tulisan dari zaman-zaman dulu. Jadi ketika sudah mulai rusak, ada kelompok tertentu menulis lagi. Karena tidak ada mesin cetak zaman itu. Mereka menulis lagi di kulit. Mereka menulis lagi di papirus. Dan di sana itu kebiasaan menulis sudah sejak lama. Jadi dia bilang begini, saya sebagai orang Indonesia mau menyerap cara hidup orang yang lebih baik. Yaitu menulis. Saya sampai pikir-pikir begini sama Ibu Gembala. Kayaknya wadah-wadah saya yang seri-seri itu boleh dibikin jadi sebuah buku. Jadi warisan. Ya mungkin bukan untuk saudara tapi untuk anak-anak saya. Tetapi kalau saudara-saudara anak-anak rohani, bapak-bapak ibu-ibu juga pengen jadi pegangan. Dan supaya oh kalau lihat ini, oh ingat ini om Taufit dulu ajar. Ini bapak Gembala sudah mati dia tapi ditulisannya masih hidup. Saya takut YouTube satu waktu di... Ini kan semua tersimpan di server mereka ya. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi akan datang. Tiba-tiba dia hang stuck atau apa. Dan kemudian orang bilang kalau suatu waktu server yang menjalankan dunia ini tiba-tiba kolaps. Sudah-sudara ini dunia langsung berhenti. Saya tidak tahu itu akan terjadi atau tidak. Jadi mungkin saya minta anak-anak saya untuk yahut bapak-bapaknya diketik. Jadi dibentuk. Sudah-sudah bukan untuk apa-apa. Tetapi saya rindu anak-anak Tuhan fanatik dengan pengajaran Yesus. Katakan amin. Oke mari kita stock up 6 bagaimana. Sudah-sudah memandang pengajaran Yesus. Kita kembali melihat sedikit Matius pasal yang kelima. Ini karena dalam hubungan dengan proyek kita ya. Jadi saya mengangkat bagian ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sudah-sudah nanti sudah-sudah boleh mendengar khutbah itu. Tetapi yang saya ingin sudah-sudah berbicara kepada sudara di ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Mengapa saya mengangkat ini? Karena proyek kita kan pengen beli tanah sudah-sudah. Kita pengen memiliki bumi. Ya bukan memiliki bumi, kita memiliki kapling aja. Sudara-sudah yang terkasih dan Alkitab berkata begini. Ternyata bahwa orang yang akan memiliki sesuatu di bumi ini itu adalah orang yang lemah lembut. Bapak ibu saudara ketika Tuhan menyampaikan ini, kenyataan hari itu adalah bahwa semua orang yang paling kuatlah yang menguasai bumi. Sebuah kerajaan dengan tentara yang paling kuat, artinya tentara paling kuat itu apa? Yang tinjunya paling keras, yang pedangnya paling tajam, yang tombaknya paling panjang, yang kudanya paling jago, yang ilmu silatnya paling tinggi, yang sakti mandraguna, itulah yang menguasai bumi. Semua yang punya kekuatan, semua yang punya kewibawaan hebat, itulah yang menguasai bumi. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa yang benar adalah, yang akan memiliki bumi adalah mereka yang lemah lembut. Dan terbukti apa saudara-saudara? Terbukti Yesus yang lemah lembut. Kan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hari ini kalau berbicara tentang penguasa dunia, itu Yesus walaupun sudah tidak ada di dunia. Karena umatnya terbesar di bumi hari ini. 2,5 miliar orang hari ini tunduk kepada Yesus. Dia yang lemah lembut. Saudara-saudara yang terkasih, ini kebenaran. Jadi kalau saudara-saudara mau memiliki sesuatu di bumi ini, lemah lembutlah. Kalau mau pengen beli rumah, lemah lembutlah. Kalau mau pengen miliki istri, lemah lembutlah. Mau miliki anak, lemah lembutnya. Karena kadang-kadang kita punya anak tapi tidak punya. Orang-orang yang kasar mungkin ditakuti, tetapi tidak dimiliki. Bapak-bapak yang kejam, mungkin ketika engkau masih muda, masih kuat. Dengan kekerasaanmu istri dan anak-anakmu seperti taklu kepadamu. Tetapi mungkin mereka bertahan karena status sosial dan kebutuhan. Tetapi satu waktu ketika engkau jadi lemah, mereka akan berkata, sudah tiba hari pembalasan. Tibalah hari pembalasan. Jadi suami-suami yang kasar sama istri, siap-siap aja. Dan nanti dia kalau saudara-saudara tidak bisa nyuapin sendiri, nah dia akan suap dengan kekerasan. Buka mulut! Biasa kita kalau cuapa-cuapa anak, cuma masuk sedikit kan, nasinya yang masuk banyak. Gini sampai sendok-sendoknya, sampai ditangkorokan. Kalau mau mandi kita sudah lemah, dia tidak mandi pelan-pelan, diguyur satu ember. Rasangan, tetapi orang yang lemah-lembut akan dimiliki. Ini kitabnya papa, ini kitabnya suami. Tetap akan disayang-sayang, saudara-saudara. Keluarga kita akan kita miliki. Saya ketika masih muda, masih emosi, kasar. Tetapi saya belajar firman, Tuhan, oh Tuhan tolong. Bahaya ini. Saya memutuskan untuk pimpin gereja ini dengan lemah-lembut. Ada waktu saya tegas, tetapi saya berjuang sungguh-sungguh. Bukan saya sebenarnya orang lembut, bukan. Saya ini orang sanggir, kolerik lagi. Tetapi saya perhatikan bahwa kekasaran, kekejaman, mulut bagaikan pisau tidak memberkati. Jemaat tidak akan tahan. Pelayan-pelayan akan bubar. Kalau saya kejam. Orang akan penuh dengan sakit hati. Saya berjuang untuk berjuang. Menerima firman Tuhan ini. Taufit kalau mau punya jemaat, lemah-lembut. Salah satu cara berkomunikasi. Bapak, Ibu, Saudara. Mari saya ingin mengajak saudara-saudara. Terimalah firman Tuhan. Katakan amin. Jadi ini bukan perkataan saya, ini perkataan Yesus. Lemah-lembut. Maka dia akan memiliki. Saya rindu semua jemaat GPD Philadelphia kita semua lemah-lembut. Pelayan-pelayan lemah-lembut. Supaya Tuhan kasih bumi untuk kita. Seribu meter dulu. Dua ribu meter lebih bagus lagi. Amin. Saudara-saudara yang mau beli rumah, lemah-lembut lah. Mau punya sesuatu di dunia, lemah-lembut lah. Mau pengen punya karyawan. Bukan hanya sekedar orang kerja, tetapi memiliki karyawan. Memiliki, punya karyawan. Karyawan jadi aset kita. Itu harus lemah-lembut. Ibu Gembala pernah dikatakan oleh bosnya, ini bukan pegawai, ini aset. Ini kekayaan, ini milik. Itu sebabnya dia kerja sampai perusahaan itu habis. Bosnya enggak mau lepas. Sudah beberapa kali mengundurkan diri, enggak dilepas. Karena apa? Aset. Dan Ibu Gembala ada di sana, saudara-saudara juga merasa memiliki, punya sense of belonging dengan perusahaan itu. Karena bosnya memperlakukan dengan lemah-lembut. Kalau saudara-saudara mau punya aset, jadilah orang lemah-lembut. Kalau tidak, sulit sekali. Di situ ada dulu, ada bengkel mobil. Setiap saya pergi tiga bulan, karyawannya pasti ganti. Pasti ganti, pasti ganti, pasti ganti. Satu waktu saya ketemu dengan karyawannya, sudah kerja di toko lain. Kok kamu sudah di sini, sudah enggak kerja sama engkau ya? Enggak tahan, Pak. Enggak tahan di gimana? Dimaki setiap hari. Memang di depan saya, di asar goblok, suruh buka baut, kamu putar ke kanan. Sekolah apa? Oh saudara-saudara. Jangan saudara memikir, dengan begitu orang akan semakin baik kerja dengan anda. Tidak. Kalau engkau mau memiliki mereka, lemah-lembutlah. Amen. Hallelujah. Ini Tuhan yang bilang ya. Jadi suruh jangan bilang, oh enggak. Kalau saya enggak kajam, dia enggak tunduk sama saya. Enggak. Lakukan firman Tuhan. Tuhan yang akan membela engkau. Jangan istri pikir begini, oh suami saya itu akan tetap jadi suami saya, kalau saya keras. Kalau saya kasih kesempatan sedikit, wah, buaya darat ini. Kalau saya masih keras, dia masih buaya air. Saya tahan di ekor, jangan naik ke darat. Kalau saya lepas, loncat ke darat dia. Jangan begitu, jangan menolak firman. Katakan amin. Justru dia akan tetap di air, kalau kita lemah-lembut. Sapu-sapu, Jo. Hallelujah. Amen. Begitu juga dengan anak-anak. Kadang-kadang kita pikir, kalau kita kejam dengan anak-anak, maka anak-anak itu baru akan jadi baik. Saya pernah protes sama mama saya. Mama dulu waktu kita masih kecil-kecil, cerewet sekali. Ketika itu kita sudah pendeta, bercanda sama mama. Mama cuma bilang, iya, kalau mamanya ada cerewet kuninya, jadi sama dia gini. Saya cuma ketawa, saudara-saudara. Bayangkan ibu pendeta juga bela begitu. Tapi saya tidak mengikuti mama saya. Saya kemudian bertobat dengan anak-anak saya. Jadi, tidak tahu. Justru, saudara-saudara, ketika kita menjadi lemah-lembutan anak-anak kita, jauh lebih aman. Mereka lebih dekat dengan kita. Bisa jalankan dengan-gandengan kita. Dan betul-betul rasa ini anak saya. Saya datang ke Cianjur, peraturannya tidak boleh salaman. Oh, anak saya mana? Lihat saya tidak mau salaman. Saya kalau datang, langsung lari. Peluknya begitu. Bukan cuma peluk, mungkin sampai kakinya cuma peluk. Baru kita merasa dimiliki dan memiliki. Haleluya. Saya, dulu ibu gembala, kalau DI waktu di sekolah lagi, kita begitu juga. Suka cemburu mamanya. Karena mungkin dia rasa, ini kan jarang bapak-bapak lembut ya. Tetapi saudara, saya cuma mau ngajak. Saudara-saudara, mari jangan tolak firman Tuhan. Terima firman Tuhan. Bahwa kalau kita memiliki sesuatu di bumi, lemah lembutlah. Engkau akan memiliki bumi. Jangan terima teori kekaisaran Roma, teori Alexander the Great. Enggak usah. Terima apa yang Tuhan isu ajar. Lemah lembut akan membuat kita memiliki sesuatu. Haleluya. Ada ayat firman Tuhan yang kemarin saya ketawa, saya baca ketawa ketawa, saya bilang, oh Tuhan ampuni ini. Jauh sekali apa yang Tuhan harapkan dari kita. Sangat-sangat-sangat jauh saudara-saudara. Ada ayat firman Tuhan. Sebentar. Di dalam Inji Lukas. Sebentar ya sebesar. Inji Lukas pasal yang ke-6. Mari kita akan memperhatikan, kita baca pelan-pelan sudah saudara ya. Saya ambil waktu sedikit. Ayat 27 misalnya. Ini yang saya bilang, mari kita cek apakah kita menerima firman Tuhan sebagai bagian integral dalam hidup kita. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ini kata Yesus. Aku berkata, apa saudara-saudara? Kasihilah musuhmu. Bagaimana? Setuju atau enggak? Kita suruh kasih istri aja, kadang-kadang enggak becus ya. Suami-suami kasihilah istrimu. Kadang-kadang tanda mampu, oh Tuhan ampuni. Cerewet sekali dia. Boros banget Tuhan. Suruh bikin kopi aja, komentar. Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Istri kita kan bukan musuh. Enggak mungkin ada di antara saudara menikah dengan musuh. Atau ada? Pasti semua menikah dengan pacar. Orang yang disukai, orang yang dicintai. Yang kita ngomong, kaulah segalanya bagiku. Banyak bulan mince, cuma ada satu matahari. Banyak bulan, salah ya Rauiwanya. Banyak bintang, cuma satu bulan. Dengan orang seperti itu kan kita menikah. Enggak pernah menikah dengan musuh. Tetapi kadang-kadang untuk mengasihi aja istri kita, kita enggak sanggup. Istri juga kan mesti ngasihi suami, orang tua ngasihi anak, anak kasih orang tua, kita kadang-kadang enggak sanggup. Kita suka, aduh Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita mengasihi musuh. Katakan amin. Tapi kayaknya ayat ini lebih cocok kita, tonjoklah musuhmu. Makilah musuhmu. Kutuklah musuhmu. Wah itu cocok banget, gua banget. Kasihlah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Saya cerita tadi pagi, sama saya cerita hari ini, karena ini kesaksian hidup, sudah saudara. Saya minggu lalu kan hotba di Bandung, karena kesehatan saya belum pulih 100%, Ibu Gembala bilang begini sama saya, kita enggak usah pulang hari ini, kita nginap saja, supaya kamu bisa istirahat. Jadi kemudian Ibu Gembala pesan hotel, dan kami nginap, saudara-saudara. Dan saya lihat ketika pulang, waduh dari Bandung sampai Jakarta merah semua, karena orang biasa libur ke Bandung, kalau sore hari harus balik ke Jakarta. Saya tinggal di hotel, dan ketika mau pulang, Ibu Gembala bilang, kita singgah di mal dulu, ada satu mulian dekat, kemudian kita singgah, karena dia mau cari sesuatu. Nah yang jadi problem adalah tempat parkirnya, saudara-saudara. Tempat parkirnya itu sempit, tetapi mereka sudah atur. Jadi kayak satu blok begini, harusnya bisa empat mobil parkir, dia cuma untuk tiga mobil. Jadi dari setiap mobil itu ada garis, sekitar satu meter, satu meter, jadi kalau tambah selahnya, sekitar satu meter setengah antara mobil. Jadi walaupun sempit, kalau kita putar bisa. Nah pas saya keluar dari mal, saudara-saudara sudah mau pulang, di samping mobil saya itu, ada mobil Innova parkir. Dia ngelanggar dua garis, saudara-saudara. Jadi ada garis satu, dia di sini, ada garis satu, sebenarnya dia di sini, parkirnya. Jadi dia parkir dikit di sini, di situ satu. Dan kemudian dia maju setengah meter dari, biasakan di belakang ada, kayak balok beton untuk, nahan ban belakang, menunjukkan bahwa parkir harus sampai di situ. Nah dia maju setengah meter, jadi dia sudah mepet, dan maju setengah meter, saudara-saudara. Pas saya lihat begitu, saya start mobil, dan saya coba belok, enggak bisa belok. Waduh, saudara-saudara, hati saya tiba-tiba mendidih. Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Ini dasar orang goblok ini. Ini pas isi menyaksim kelurahan, ini bukan pol respunya ini. Saya kesel, saudara-saudara. Kemudian, kesel saya bilang sama Ibu Gembala, kamu turun, lapor sama itu tukang parkir. Ini kenapa ini parkir, ada orang bodoh ini parkir. Saudara-saudara, kemudian datang, karena saya sudah lihat, Ibu Gembala enggak bisa bantu saya parkir, karena mepet sekali. Karena memang ketika saya keluar, itu satu dua senti lah, dari antara mobil itu, baru itu bisa keluar, dan maju-mundur, maju-mundur, enggak tahu berapa kali. Sampai ada yang bos parkir, sama tukang parkir, datang dua orang yang parkirin saya. Kemudian keluar. Tapi pas keluar, tiba-tiba Tuhan berbicara di hati saya, Tovid, payangan ah. Ini kalau orang udah bilang, enggak betul kamu. Saya bilang, oh Tuhan, ketika saya baca ayat firman Tuhan ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, padahal yang tukang parkir itu kan bukan musuh kamu. Dia enggak ada niat untuk menyusahkan kamu. Mungkin dia baru belajar nyetir. Atau dia kebelet banget. Sehingga dia parkir enggak betul, dia buru-buru lari ke toilet. Dan dia lagi toilet, saya keluar gitu kan misalnya. Jadi bisa orang baru belajar, dia buru-buru, dia enggak konsentrasi betul. Tapi dia tidak ada niat menyusahkan saya. Saya enggak kenal siapa dia, dia enggak kenal siapa saya. Dia tidak memusuhi saya, saya tidak memusuhi dia. Tapi kamu sudah seperti itu. Orang melakukan kesalahan sedikit. Kamu sudah begitu marah. Tuhan bilang begini di hati, Taufit kamu beda jauh dengan saya. Firmanku belum tinggal sepenuhnya di hatimu. Itu sebabnya Bapak Ibu Sudara, saya ingin share dengan Sudara-sudara. Marilah kita semua buka hati untuk firman Tuhan. Karena itulah yang akan membedakan kita dengan orang dunia. Yaitu ketika kita tidak berbuat jahat kepada musuh kita. Apalagi kepada orang yang bukan musuh kita. Mari kita jadi orang yang lemah lembut, dan berbuat baik kepada musuh kita. Bahkan Alkitab berkata orang yang membenci kita pun harus kita berbuat baik. Bapak Ibu Sudara, percayalah bahwa kalau kita ikut firman Tuhan ini, maka Tuhan lah yang akan membela kita. Haleluya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk engkau. Sudara-sudara yang terkasih, kita kalau saya ketika baca ini, oduh Tuhan masih jauh sekali kami dengan apa yang engkau inginkan. Berdoa lah bagi mereka yang membenci kamu. Saya pernah ketemu dua orang berantem. Tuhan berkati kamu ya. Dia bilang berdoa, Tuhan berkati, tetapi mata melotot. Jadi di mulut Tuhan berkati, tetapi di hati masuk neraka kamu. Semoga kamu keluar dari tempat ini, tabrakan dengan kereta. Tapi kata-katanya Tuhan berkati. Tapi saya lihat enggak. Yang dimaksud dengan memberkati itu tulus dari hati. Karena Tuhan, sekalipun orang itu membenci kita. Bahkan mengutuk kita. Mari kita rela untuk memberkati. Ayat 29 ini saudara-saudara bagi banyak orang Kristen, bahkan bagi hamba-hamba Tuhan, cuma kayak jadi ayat yang seperti salah tulis. Jadi bahan ledekan saudara-saudara. Ayat yang ke-29, Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Teponakan saya, cerita begini, ada seorang pendeta di kampung botak dia. Dia lagi berhotbah tentang ayat-ayat ini. Ada orang mabuk di depan gereja. Ketika dia mulai berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah, diteriakin sama orang botak, bagai botak. Itu orang Munado punya istilah ajar botak. Kamu harus berdoa untuk orang yang membenci kamu, dia teriak lagi dari luar. Ajar botak. Dia bilang, kalau kamu tampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu, dia teriak lagi. Ajar botak. Cipadetan saudara, eh, kenapa teriak satu kali lagi kita dusu, pengana. Kamu teriak sekali lagi, saya kejar kamu. Jadi saudara-saudara memang, kadang-kadang ini, ayat-ayat ini, kita suka, anggap tidak terlalu penting. Dan saya melihat, di dunia kami, hamba Tuhan, ayat ini kayak ayat salah tulis. Iya. Ada orang yang baru mau siap-siap, tampar pipi kiri. Pipi kanannya sudah kena dulu. Iya. Saya lihat sendiri, di lapangan badminton, teman pendeta, yang saya, sudah, 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 sudah berantem, Joh. Dan dorong, dua baku bagi. Dan saudara-saudara, satu baru mau bagi pipi kanan, pipi kirinya sudah kena lebih dulu. Ayat ini ada di mana, saudara-saudara? Cuma tetap tinggal di Alkitab, dan kadang-kadang kita melihat ini, sebuah bagian firman yang kayak salah tulis. Tidak cocok untuk kita. Tetapi sebenarnya ini adalah perintah Tuhan untuk kita. Inilah yang membuat doa kita sulit. Dijawab, saudara-saudara. Alkitab berkat, Yesus mungkin berkata dari sorga, saya mau jawab, tetapi kan aku sudah bilang, kalau firmanku tinggal di dalam kamu, tetapi kamu kenyataannya menolak semua firmanku. Bagaimana aku mau konsisten dengan apa yang saya sudah sampaikan, bahwa kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, aku akan kasih. Karena itu aku tidak bisa kasih. Kamu itu tidak pernah tinggal di dalam firman. Bapak ibu saudara, mari kita cek siapa kita, dan bagaimana kita dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Ada seorang anak Tuhan di gereja kita sedang bermasalah. Saya cuma titip sama dia, tolong jangan ada niat untuk membalas. Jangan ada niat untuk membalas. Tuhan akan membela engkau. Tetapi kalau kamu ada niat untuk membalas, Tuhan akan kata. Karena Alkitab berkata, hak balas itu ada padaku. Tetapi kapan itu terjadi? Ketika kita mengasihi musuh. Ketika kita berdoa untuk mereka. Saudara-saudara yang terkasih, yang sangat indah adalah ketika musuh kemudian berubah jadi teman, bukan? Ada seorang om saya, seorang pendeta hari ini. Dia cerita sama saya, Fit dulu, waktu nganapai papa bikin ibadah, saya yang tukang lempar dengan batu. Jadi ketika GPDI lagi dibangun, mereka sedang beribadah, om saya itu yang lempari gereja dengan batu. Tetapi indah sekali sekarang, dia kemudian jadi pendeta juga. Dan kemudian ada orang yang lempar dia dengan batu. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Tetapi indah sekali kami bercerita, dan itu kenangan yang luar biasa, ketika musuh berubah jadi sahabat. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, marilah, kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka akan firman Tuhan. Tetapi ayat yang bikin saya ketawa-ketawa itu, itu yang ayat yang selanjutnya ini. Ayat yang ke-33 mulai, sebab jika kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, Tuhan bilang apakah jasamu? Tidak ada, biasa saja. Orang jahat juga begitu soalnya. Ayat 34, ini yang saya baru pahami betul-betul kemarin ini saya baca. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, nah yang dimaksud ini bukan bunga ya saudara-saudara. Dikatakan apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi kalau Tuhan berkata begini, orang berdosa itu kalau kasih pinjam 100 ribu, mereka mengharapkan orang membayar kembali 100 ribu. Dan Tuhan bilang apakah jasamu? Nah kita, anak-anak Tuhan, kalau mau kasih pinjam orang, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Kalau kita kasih pinjam orang, jangan mengharapkan mereka kembalikan. Ternyata Tuhan sudah tahu banyak orang yang begitu. Yaitu ngomong pinjam, tetapi di hati minta. Saudara pernah ngalami itu ya? Pinjam dong 100 ribu. Kita harap-harap dia kembaliin, tidak pernah dia kembaliin. Sampai dia lupa, padahal kita ingat terus. Dia lupa, kita ingat. Tetapi memang Tuhan ajarkan, kita harus memberikan pinjaman, sampai di titik kita rela dia tidak bayar. Tidak ada yang bilang amin. Tetapi ini tidak berlaku bagi yang suka minjam, tidak bayar ya. Ini berlaku bagi yang suka memberi pinjaman, bukan yang suka minta pinjaman. Bagi yang suka minta pinjaman, lantas tidak bayar, itu al kita berkata, ya apa ya? Saya juga jadi tidak enak mengomong. Tetapi bagi saudara-saudara yang suka memberikan pinjaman, saudara harus sampai di titik, rela untuk tidak dikembalikan. Baru Tuhan berkata begini, tetapi kamu kasihilah musuhmu. Berbuat baik kepada mereka, mari kita baca bersama ayat yang berikut, bagian yang berikut apa saudara-saudara, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang mahat tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Jadi bagi saudara yang meminjamkan, saudara harus rela tidak dibayar. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang pinjam dan tidak balik, engkau masuk di golongan orang yang tidak tahu berterima kasih, dan orang-orang... Jadi saudara-saudara yang pinjam orang punya golok, kalau pulangin. Zaman dulu, kalau zaman dulu, itu pinjam kaset yang paling tidak dipulangi. Tanya sama Om Berti. Kita kalau pinjam orang punya kaset, apalagi lagi bagus, belum kasih pulang, sudah tak gulung dia. Sudah tahu ya, kita putar-putar-putar terus, akhirnya muter itu. Sudah tidak betul. Mau pulangin, sudah rusak. Akhirnya, sudah pura-pura lupa. Pulpen-pulpen, dipinjam, tidak pulangin. Kadang-kadang kita jadi kebiasaan. Sudah sedara-sedara harus tahu bahwa minjam, tidak bayar itu kelompok orang yang tidak tahu berterima kasih, dan jahat. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang meminjamkan, engkau harus rela untuk tidak dibayar. Tidak ada yang bilang amin biar satu. Mungkin sudah ada bahaya ini firman Tuhan. Pantas doa saya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Waduh, orang pinjam 25 ribu kita kejar. Kemudian nakasih kita bawa golok. Pakai dep kolektor. Sudah sedara, memang kalau kita belajar firman Tuhan, tentang apa yang diajarkan Yesus, itu sebabnya begini. Sudah sedara, banyak orang yang menghindari ini, dan pakai alasan-alasan teologi. Oh perbuatan kita tidak penting kok. Ini kok tidak penting kok. Itu sebabnya kita hidup susah. Kalau sudara mau hidup dalam mujizat Tuhan, mari hidupi firman Tuhan. Jadi begini, kalau ada di antara sudara yang dalam kesulitan, ada sudara kita dalam kesulitan, lantas mau pinjam. Dari kita, harus memberi sampai di tingkat yang kita rela dia tidak bayar. Katakan amin. Tetapi dari sisi sudara yang meminjam, engkau harus punya tanggung jawab. Harus tahu rasa berterima kasih. Dan jangan jadi orang jahat. Sebab itu kita punya teori membayar ada tiga. Nomor satu, bayar lunas kalau kita sudah punya. Yang kedua, cicil. Kalau belum punya semuanya. Yang ketiga, minta maaf. Dan berjanji untuk membayar. Itu baru sudara akan jadi orang baik, bukan penjahat. Karena, saya juga minjam, bayar cicil. Kredit di bank maksudnya. Karena kalau kita tidak bayar kredit, jadi penjahat, debt collector datang. Jadi sudah sudara mari, kita jadi orang yang baik. Katakan amin. Haleluya. Kenapa saya ngomong soal ini, sudah sudara, karena saya rindu semua kita jadi orang-orang diberkati Tuhan. Kalau kita jadi orang diberkati Tuhan, baru kita bisa jadi berkat. Katakan amin. Tetapi yang paling luar biasa adalah, kita rindu menggenapi firman Tuhan. Yaitu kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Maka kamu akan menerimanya. Sudara rindu ayat firman Tuhan ini, jadi kenyataan dalam hidup sudara. Haleluya. Yang rindu mulai angkat tangannya. Oh Bapak berdoa untuk semua tangan yang terangkat hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Biarlah kami tinggal di dalam engkau, dan firmanku tinggal di dalam kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ketika kami berdoa, apa saja yang kami doakan, Bapak di sorga akan memberikannya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima firmanmu yang adalah isi hatimu. Bersatu dengan hati kami. Dan biarlah dari sana memancar kehidupan yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus. Kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin.